Bapak Ibu ditimpa musibah, ditimpa ujian, ditimpa cobaan, marah, emosi, gak terima. Maka sama seperti Bapak Ibu menolak rezeki yang Allah titipkan di balik cobaan tadi. Maka kesulitannya diterima dulu, jangan ditolak. Kalau kesulitannya kita tolak, maka kemudahan yang ada di belakangnya juga ikut pergi. Melatih hati dan pikiran kita untuk selalu tabah di dalam menghadapi setiap kesulitan, di dalam menghadapi setiap ujian cobaan. Silahkan diteruskan Bapak Ibu gak terima, Bapak Ibu komplain, Bapak Ibu protes dengan keadaan yang Allah berikan ini. Silahkan, maka Bapak Ibu akan rugi sendiri. Kenapa? Karena pertolongan Allah yang ada di baliknya akan pergi. Terima kasih.